He has gone to this point Open right hand Down goes Brazil Dominic Brazil Halo sobat in dunia, jumpa kembali Kali ini, kita akan melihat pertempuran kau super kejam Kehancuran raksasa raja kau karena Dominic Brazil Dominic Trouble Brazil Kita berawal Sedikit menal Dominic Brazil alias bermasalah Di tahun 2016 Dominic Brazil Dikenal sebagai monster kau pendatang baru yang ganas 17 pertandingan 15 lawannya semua dibukul kau dan TKO Bulan Juni tahun 2016 Dominic Brazil Dijadikan penantang wajib melawan Anthony Joshua Juara baru pemilik sabuk IPF Setelah kalahkan pangeran Charles Martin Sebelum pertandingan Saat acara konferensi pers Dominic Brazil terlihat sangat percaya diri Akan hancurkan Anthony Joshua Dominic Brazil berkata Saya petinju hebat Saya sudah bekerja keras hingga sampai disini Sudah 8 tahun Saya menunggu pertandingan gelar ini Saya tidak akan membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja Harapan saya adalah malam yang indah Dengan kemenangan kau Let's get ready for now Saat pertandingan dimulai, di ronde ke-1 sampai di ronde ke-6, Anthony Joshua langsung tampil menggila di depan pendukungnya sendiri. Kecepatan pukulan dan strike kanan yang keras, beberapa kali mendara tepat sasaran. Terima kasih telah menonton! Ronde ke-7, berawal dari 4 kombinasi pukulan Anthony Joshua, akhirnya Brazil jatuhkan Dominic Brazil. Selanjutnya, setelah dikalahkan Anthony Joshua, karir profesional Dominic Brazil belum habis. Tahun 2017, Dominic Brazil pukul kau isu Ugono, monster kau ganas asal Polandia yang belum terkalahkan. Pertandingan berikutnya, Eric Molina dan Charles Negron juga dihancurkan Dominic Brazil. Tahun 2019, kesempatan pertandingan gelar akhirnya datang lagi. Dominic Brazil dijadikan penantang melawan Deontay Bronze Bomber Wilder, juara dunia pemeriksa buku WBC yang tak terkalahkan. Ini adalah pertandingan gengsi karena kedua petarung pernah berselisih. Saat pertandingan dimulai, tembakan Jitu Deontay Wilder masuk tepat sasaran. Tumbangkan Dominic Brazil sampai tak bisa bangkit. Kau sempurna yang sangat luar biasa. Setelah kekalahan ini, Dominic Brazil kurang aktif bertarung. Tahun 2021, kembalinya kering Paku Hantam, Dominic Brazil dikalahkan oleh Otto Wallin. 23 pertandingan, 18 kemanan KO, 3 kekalahan. Hingga kini, raksasa tangguh Dominic Brazil tak pernah lagi naik kering Paku Hantam. Terima kasih telah menonton!